Oke, sebelum ini di channel si Anak Cua bersama gue Dito Angsa di segmen What's Need Nopi dulu di C And let's go guys Alright guys, so Coronavirus I hate coronavirus so much guys Jadi, seperti yang kalian lihat ya Gue baru aja pindahan dari kantor Akhirnya gue harus pindah ke tempat lain Dan gue memilih tempat yang cukup jauh dari peradaban Gue naik ke Dago agak atasan dikit gitu ya Dimana, ya bisa kalian denger ya Ini sorry banget ada suara alam ya Karena ini banyak banget pepohonan tinggi-tinggi Banyak tonggeret ya Kalau ngerti bahasa Indonesia apa tonggeret ya Jadi, agak-agak berisik Cuman gue happy banget Gue bisa pindah ke tempat yang lebih quiet Lebih tenang dari motor mobil yang lewat Tetapi yang memang suara alam lah Kenapa gue pindah? Karena ya mencoba untuk lebih tenang juga Karena di daerah gue masih tetap rame Di sini agak lebih sepi, lebih santai Karena gue punya istri dan anak kecil juga So, it's a better place maybe Jadi, pertama kalinya gue tidak membuat what's new bareng sama Landy So sad gitu Tapi tetap Nanti gue akan tetap bikin konten bareng sama Landy juga Tapi guys Mengingat kondisi sekarang yang semakin lama Semakin mengerikan nampaknya So, gue ngajak kalian semua buat berdoa dulu Sebelum gue mulai konten ini Berdoa semoga pandemi ini segera berakhir guys So, berdoa dengan Kepercayaan kalian Masing-masing dimulai Amin So, let's go guys Kita ngebahas What's new nih ya Dari kemarin ini ada berita yang gak kebacain Dan gue pengen banget baca mengenai Deep Down Adalah sebuah game yang Wah, dari 2013 gitu ya Di saat PS4 baru mau rilis Itu udah digadang-gadang akan menjadi game eksklusifnya PS4 Dari Capcom nih Cuman akhirnya gak jadi di-cancel Dan katanya Ada berita katanya Deep Down ini sebenernya Pas di-cancel itu sebenernya udah selesai game-nya Jadi gue cukup curiga apakah Deep Down ini akan meluncur Ke PS5 atau tidak Karena ini Souls-like games Yang konsepnya seperti Assassin's Creed Jadi lu kayak masuk Animus gitu Terus lu bermain lah di dalam sana Game-nya sih mirip banget sama Souls-like sih Kalau yang gue liat dari trailer yang terakhir ya gitu Mudah-mudahan sih Kayaknya bisa menjadi salah satu game pilihan yang oke juga di PS5 Kalau beneran ke PS5 gitu Selanjutnya Ah, ini yang pertama nih Ada game yang wajib banget buat dibahas nih Dan ini kemarin juga gue bahas tentang fenomenanya Yaitu mengenai game dengan harganya yang mendadak menjadi mahal Menjadi langka gitu ya Dan banyak yang nanya bang kok bisa kayak gitu sih Akhirnya gue bikinin kontennya juga kan So, Animal Crossing New Horizons Yang kemarin juga sempet langka dan sempet gokil harga fisiknya Ini has already sold 2.8 million copies in Japan Jadi 2.8 juta itu cuma di Jepang doang Coy, Edan Gila Banyak banget sih Itu jumlah yang sangat banyak Dan yang bikin gilanya lagi adalah ini cuma dalam 10 hari saja Gue gak tau sekarang udah berapa Cuma yang pasti penjualannya itu kan harganya 830 ribu rupiah per unit Dan fisiknya itu kalau di Indonesia sih harganya udah gila-gilaan Sempat sampai 1 juta setengah juga gitu Dan kemarin ini terjadi juga sama yang namanya Final Fantasy 7 Remake Dan gue udah sempet jelasin ya game digitalnya sih gak kena dampak Harganya sih normal-normal aja karena memang unlimited gitu Sedangkan versi fisiknya yang memang mungkin terbatas Baik yang versi standar maupun apalagi yang deluxe-nya Itu yang membuat harganya menjadi gila Dan udah sempet didiskusin Jadi kalian yang belum nonton nih di atas ada Selanjutnya apa yang pengen gue bahas ini ada informasi dari Disco Elysium Jadi Disco Elysium ini sempet dibilang sama Mas Plat dari Jagat Sama Sony TLM juga adalah salah satu game yang keren banget Yang asik banget ya kan Story, narrative driven juga Cukup jelimet memang Jadi buat kalian yang gak ngerti bahasa Inggris Jangan lah ya Cuman ini akan jump into Nintendo Switch Dan katanya currently in development Jadi sekarang tuh lagi di develop Jadi akan sangat menarik mainin gaming kayak gini di Nintendo Switch Kalau menurut gue ya Lebih enak buat buang waktu kalian Namunin kalian WFH gitu Selanjutnya Kemarin juga kita udah bahas tentang DualSense ya Yang wah luar biasa ya Tanggapannya tuh pro dan kontranya banyak banget Ada yang gak suka dengan bentuknya Ada yang bilang mirip stick X Ada yang gak setuju bilang mirip Xbox Kalau menurut gue gitu ya Itu preferensi loh Setiap mata orang tuh beda-beda Ada yang melihat memang Si DualSense ini sekilas lebih bulky dan mirip dengan Xbox Ada juga yang bilang Apa mirip ini sih gak mirip sama sekali Dan ada juga yang meributkan itu Dan gue sempet komen juga sih sedikit Karena menurut gue itu preferensi orang loh Kenapa harus lu masalahin gitu Yang penting mudah-mudahan fiturnya bener-bener oke Dan kita bener-bener puas dengan hasilnya gitu Dan ngomongin si DualSense ini Kemarin juga Landy tuh posting ini nih Bam Ya kan Jadi dia posting tentang beberapa Apa ya disebutnya ini tuh Fun art lah bisa dibilang Mereka nge-mock up dengan berbagai macam jenis game Yang dimasukin ke dalam DualSense-nya Ada yang Kingdom Hearts lu liat Ini keren sih kalau menurut gue Lalu ada yang Transformer ya So-so lah Karena gue bukan yang suka Transformer Tapi ini lebih mirip sama Bumblebee ya Lalu selanjutnya Yakuza ini Risky Repsol pasti demen nih Beli nih lu Kalo ada Ki Terus ada Assassin's Creed Oh my lord Ini mah gue Ini keren sih Assassin's Creed ada sih ya Terus Death Stranding ini mirip banget sama sih Yang si konsolnya yang limited edition-nya ya Lalu selanjutnya Cyberpunk Ini salah satu favorite gue sih Cyberpunk ini kelihatannya Keren banget sih Kalo bener-bener tombol-tombolnya kayak gini Terus bisa nyala Keren banget sih Lalu selanjutnya ini yang paling keren Menurut gue ini yang paling pecah sih Udah lah di editnya di putar balik begini Kayak bener-bener DualSense itu dibikin Kayak Spiderman-nya Spiderman gitu tuh Si kostumnya Dan ini tuh mirip banget Ini keren banget kalo beneran ada Gitu Jadi DualSense mudah-mudahan Bener-bener bisa memberikan performa terbaiknya Di PS5 nanti Oke Berita selanjutnya ini dateng dari Fables Jadi ini entah kenapa ya Dari banyak banget Yang tadi aja Sampai berapa ratus orang yang nge-likes gitu ya Sedangkan berita mengenai Fable ini Cuman 49 likes doang Dan Tidak ada yang komen Padahal Fable itu adalah salah satu game Yang bisa gue bilang salah satu game terbaiknya Dari Xbox Dan ini game RPG Dan ini keren banget Dan katanya Fable series ini Will be announced next week Tentang Fable yang terbaru Apakah akan Fable 4 atau enggak Jadi ini gue bacain sedikit Banyak fansnya yang percaya Bahwa Microsoft dan Playground Games Akan segera mengumumkan seri keempat Dari Fable dalam waktu dekat Tuh Kalo menurut gue sih Gue sangat apa ya Penasaran Karena gue suka banget Fable yang pertama Khususnya gitu ya Dan akan Fable ada Fable yang keempat Itu menurut gue akan Sangat menarik gitu Jadi gue sih sangat menunggu sih Kenapa kalian enggak tertarik Coba tulis Apa karena kalian enggak kenal gamenya Atau gimana Tulis di bawah ya Di kolom komentar ya Selanjutnya Ini ada game gratis Yang sekarang lagi gratis ya Yaitu adalah Close to the Sun Ini game Narrative driven juga Kayak walking simulator juga Jadi mirip-mirip sama Soma Amnesia Ambiencenya mirip-mirip sama Bioshock Kalian bisa jajal Close to the Sun Ini ada di Epic Game Store ya Silahkan digas aja Terus ada Crimes and Punishment Sherlock Holmes Ini game lama sih Game lama Jadi game detektif-detektifan ya Selanjutnya ini Yang menarik adalah Untuk periode selanjutnya Di tanggal 16 April Itu mereka punya Discourse 4 Dimana Discourse 4 ini adalah Salah satu game Yang bisa dibilang Masih baru ya Masih fresh Dan udah digratisin Di Epic Game Store Pecah sih kalau menurut gue Jadi jangan lupa ya Untuk gratisan Langsung gercep ya Gratis bro Gitu Lagi kayak gini Mag gratis Masih cut lah Gitu Selanjutnya ada berita lagi Dari game yang kemarin Udah di review juga Dan sampai sekarang juga Kayaknya masih banyak orang Yang baru main juga gamenya Karena fisiknya baru bertebaran Yaitu tentang Resident Evil Dimana Resident Evil ini Katanya akan mendapatkan Remake lagi Dan disini ada Pertanyaan Should Resident Evil Become an annual franchise Apakah setiap tahun Harus ada remake Di Resident Evil Ini sebenernya Enaknya dibikin konten sendiri Di Mari Diskusi ya Jadi disini gue bahas Sekilas aja ya Terbagi jadi dua kubu Antara mereka yang masih Menginginkan remake lainnya Dan ada juga yang Yaudah lah seri baru aja Kalian tulis dulu aja di bawah Nanti gue bawa Ke konten Mari Diskusi Lebih baik Resident Evil itu Punya annual remake Atau gak perlu Gitu ya Nanti kita bahas Gitu ya Kalo menurut gue sih Ya nantilah Di Mari Diskusi ya Alright sebelum menutup video ini Gue mau ngobrol juga Ke sama kalian Bahwa disini ada berita Bahwa Xbox itu punya Project xCloud Dimana proyek layanan Cloud Gaming milik Microsoft xCloud ini Kabarnya memasuki Tahapan beta testnya Di beberapa negara Eropa Jadi sebelumnya itu Udah hadir di Amerika Inggris dan Korea Jadi beberapa waktu yang lalu Itu udah ada disana Atau di Amerika Inggris sama Korea Sekarang udah ada di Eropa Meskipun Microsoft Tetap akan membatasi Bandwidth internet Karena dampak dari Wabah virus corona Belakangan ini Jadi ngomongin internetnya Gue pengen ngomongin banget Internetnya sedikit gitu ya Karena luar biasa Banyak banget yang DM gue Bang kenapa ini crash Kenapa ini gangguan Kenapa PSN gue gangguan Kenapa Tiba-tiba gue gak bisa login Kenapa tiba-tiba begini Tiba-tiba begitu Gue gak bisa online Multiplayer Dan Dar Semuanya tuh pada DM gue Semuanya gue jawabin Dan gue jawab Dan gue tanya Balik ke mereka Apakah kalian pake Indie Home Dan Ya Jawabannya iya Jadi Gimana ya Gue disini Mau sedikit berkeluh Kesah juga sama Indie Home Mungkin ya Kalau boleh gitu ya Sorry gue sebut merek Because it is Happening Jadi Semua pemake Indie Home Itu punya masalah Saat mereka main PS4 Dan Mostly mereka Nge-DM gue Dan nanya Ini gimana Menanggulanginya Sedangkan gue sendiri gak tau Karena gue udah gak pake Indie Home Gue udah lama banget Meninggalkan Indie Home Dan gue pake layangan yang lain lah Pokoknya Dan memang Indie Home itu Punya banyak trouble Untuk kalian para gamers Dan sekarang tuh lagi banyak banget Dan gue cukup Menyesal ya Kenapa ini terjadi Di saat wabah seperti ini Dimana harusnya Orang-orang itu Bisa mencari kesenangan Lewat internet Sebetulnya Bukannya memperbaiki Tapi entah memang Tiba-tiba ada lonjakan User ya Kita juga gak tau Jadi mereka harus mengurangi Cuman Seperti yang Xbox lakukan PS pun melakukan Sebetulnya Bandwidthnya itu dikurangin Ya menurut kalian gimana Mungkin kalau ini seru juga Bakal gue bawa juga Di konten Mari diskusi Kita diskusi mengenai Internet yang memang Sekarang banyak dikurangi Tapi kalau untuk Indie Home Kasusnya Gue bingung gitu Banyak banget orang yang ngeluhin Jadi Silahkan kalian yang mau coba Berkeluh kesah juga di bawah Mungkin punya solusinya juga Kita ikutan komentar di bawah Gitu Mungkin ditutup dengan ini aja kali ya Jadi ada diskusi juga Sikit-sikit lah Diskusi di bawah Oke Gitu aja dari gue Ditoang saudahan dulu Karena gue mau beres juga Biar lebih enak lagi Di video berikutnya gitu ya Gitu aja dari gue Jangan lupa subscribe channel channel saya anak tua Kalau yang suka denger video-video gue bikin Jangan lupa juga buat like Comment Dan yang paling penting adalah Share karena berbagi tuinnya Teman-teman Jangan lupa juga follow instagram Manatua di Atanaktua underscore Dan merchandise-nya di Atply original Oke Gitu aja dari gue Play original Bangga man original Dan Ingat Jangan lupa Bersyukur Bye-bye Sampai jumpa